Halo sahabat Hai Selamat jumpa lagi ada panduan dasar kreator ya yang perlu sahabat ketahui dan menjadi panduan untuk setiap kali upload konten yuk kita ikuti video berikut ini menjadi kreator di YouTube adalah cara yang menyenangkan untuk menyalurkan kreativitas menyuarakan pendapat dan membangun komunitas jika ingin mengupload video ke YouTube dan mungkin sekalian menghasilkan uang ada beberapa hal yang harus diketahui untuk mengupload video ke YouTube Anda harus mengikuti pedoman komunitas dan hukum hak cipta setempat jika ingin menghasilkan uang melalui channel Anda harus menjadi bagian dari program partner YouTube dan memahami pedoman konten yang cocok untuk pengiklan berikut ringkasan masing-masing pedoman dan kebijakan pertama pedoman komunitas YouTube pedoman komunitas dirancang untuk memastikan komunitas tetap terlindungi pedoman ini mengemukakan hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan di YouTube dan berlaku bagi semua jenis konten termasuk video komentar link dan thumbnail sebagian besar isinya adalah aturan yang umum diketahui seperti jangan melecehkan orang lain atau memposting video kekerasan vulgar namun pedoman tersebut juga mencakup beberapa aturan khusus YouTube seperti tidak memposting komentar berulang dalam jumlah banyak dan lainnya jika melanggar pedoman ini Anda akan terlebih dahulu mendapatkan peringatan lalu kemudian teguran jika melanggar lagi yang akan mengakibatkan pembatasan akses ke beberapa fitur jika mendapatkan tiga teguran pedoman komunitas dalam 90 hari maka akun akan dihentikan buka link di deskripsi untuk mengetahui daftar lengkap pedoman komunitas YouTube berikutnya hukum hak cipta YouTube tidak membuat hak cipta tetapi semua kreator harus mengikuti hukum hak cipta setempat untuk mengupload video hak cipta merupakan hak hukum yang berarti Anda tidak boleh menggunakan karya asli orang lain di video tanpa izin pemiliknya ini mencakup video musik atau karya kreatif orang lain YouTube diwajibkan menurut hukum untuk memperlakukan hal ini karena itulah kami memiliki sistem teguran hak cipta dan konten ID jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan hukum yang valid ke YouTube yang dikenal sebagai permintaan penghapusan kami akan menghapus konten Anda dan Anda akan menerima teguran hak cipta ada tiga cara untuk menyelesaikan hal ini menunggu 90 hari agar masa berlakunya habis menghubungi pemilik hak cipta yang menghapus video dan memintanya menarik kembali keluhannya atau mengirimkan permintaan pemulihan jika merasa video dihapus karena kekeliruan atau kesalahan identifikasi jika mendapatkan tiga teguran hak cipta dalam 90 hari akun akan dihentikan sebaliknya konten ID adalah sistem pemberlakuan otomatis yang memungkinkan para pemegang hak cipta terbesar di dunia menemukan karya mereka yang sedang digunakan orang lain di YouTube lalu mengklaimnya setelah diklaim mereka dapat memilih untuk melacak memonetisasi atau memblokirnya klaim konten ID pada video tidak menghasilkan teguran hak cipta dan tidak mempengaruhi akses channel ke fitur kami juga memiliki alat yang memungkinkan Anda menyelesaikan klaim konten ID seperti memangkas konten yang diklaim Anda dapat menemukan alat ini dan melihat klaim konten ID atau teguran hak cipta yang aktif di YouTube Studio perlu diperhatikan juga bahwa di beberapa wilayah tertentu Anda dapat menyertakan karya orang lain jadi pelajari hal yang dianggap sebagai penggunaan wajar dan domain publik untuk memahami hak cipta serta mempelajari cara melindungi konten berhak cipta milik Anda sendiri dan cara menghindari pelanggaran hukum hak cipta baca referensi di deskripsi pedoman komunitas YouTube dan hukum hak cipta adalah dua hal yang harus diketahui untuk mengupload konten ke YouTube perhatikan bahwa teguran pedoman komunitas dan teguran hak cipta adalah dua hal yang berbeda dan tidak memengaruhi satu sama lain terakhir mari pelajari program partner YouTube dan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dua hal yang harus diketahui untuk menghasilkan uang dari konten program partner YouTube memberi kreator akses ke lebih banyak referensi dan ke fitur monetisasi untuk mengajukan permohonan bergabung ke program partner YouTube Anda harus bereputasi baik di YouTube memiliki minimal seribu subscriber dan memiliki empat ribu jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir Anda dapat memeriksa sejauh mana Anda memenuhi sasaran ini dan mengajukan permohonan bergabung ke program partner YouTube di tab monetisasi YouTube Studio agar tergabung dalam program partner YouTube Anda juga harus mengikuti kebijakan monetisasi YouTube kebijakan ini dirancang dengan tujuan memberikan penghargaan kepada kreator yang berupaya keras dalam membuat konten yang unik dan asli artinya kami tidak mengizinkan channel bergabung ke program ini jika channel tersebut menghasilkan konten berulang secara otomatis atau hanya menggunakan ulang konten yang sudah diposting kreator lain meskipun sudah memiliki izin Anda dapat meninjau daftar lengkap kebijakan monetisasi melalui link di deskripsi setelah tergabung dalam program partner YouTube Anda dapat menghasilkan uang dari fitur seperti langganan setelah memenuhi kriteria kelayakan Anda juga dapat menayangkan iklan di video jika ingin menghasilkan uang dari iklan di YouTube konten harus mengikuti pedoman konten yang cocok untuk pengiklan YouTube konten yang cocok untuk pengiklan sesuai bagi sebagian besar penonton konten tersebut tidak menampilkan konten sensitif seperti konten yang berbau seksual atau penggunaan narkoba beberapa merek bersedia menampilkan iklannya pada konten dewasa namun jika video berisi tema dewasa Anda mungkin akan menerima lebih sedikit pendapatan dari iklan secara keseluruhan karena lebih sedikit merek yang tertarik menampilkan iklan di video tersebut untuk mempelajari pedoman konten yang cocok untuk pengiklan lebih lanjut buka link di deskripsi semoga ringkasan ini dapat membantu Anda lebih memahami hal yang disyaratkan untuk mengupload dan menghasilkan uang di YouTube Terima kasih sudah menonton ya saya cukup jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh